Intro Halo Karabat TV Desa, berikut saya akan bacakan berita pilihan redaksi dari TV Desa News Online Beritanya mengenai rembuk stunting yang merupakan bentuk intervensi Mulio Rejo, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Pringsew, Lampung melakukan rembuk stunting desa Dalam upaya konvergensi pencegahan stunting desa, yang memang pekoan Mulio Rejo merupakan salah satu pekoan lokus dari 21 pekoan yang ada di Kabupaten Pringsew, Lampung Rembuk stunting juga merupakan bentuk intervensi peningkatan kualitas musyawarah desa yang terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan desa Selain itu, rembuk stunting juga untuk memastikan kegiatan 7 paket layanan terselenggara dengan baik Dalam pelaksanaan rembuk juga diwajibkan sebelum tim perumusan perencanaan desa melakukan pembahasan Serta yang terpenting, di dalam rembuk stunting harus mengacu pada hasil pendataan scorecard dan hasil review atas RPJMDs, RKPD, serta PKD atau pengkajian keadaan desa Hoyrul Anwar selaku koordinator tengah ahli di saat memberikan arahan terhadap para peserta tentang perorganisasian pelaku konvergensi pencegahan stunting desa Mengatakan, seperti pemetaan sosial desa dimulai dari ibu hamil, anak batita, anak balita, dan anak usia dini lalu mendiagnosa melakukan monitoring mengadakan FGD lalu rembuk stunting Acara rembuk stunting diselenggarakan di gedung kemasyarakatan Pekon Mulyorejo yang dihadiri oleh ketua PKK Kecamatan Banyumas, tenaga ahli kabupaten, kepala Pekon, KPM, kader posyandu, kader pendidikan anak usia dini, pendamping desa, serta aparatur Pekon Baiklah kerabat TV Desa, berita pilihan redaksi tadi ditulis oleh Arman yang merupakan mobile jurnalis TV Desa Sampai jumpa pada berita pilihan berikutnya